Kernas bersejarah, dihadiri 85 wali kota seluruh Indonesia dan ada 3 pesan utama yang disampaikan Dabra Kernas ini pertama konsistensi apeksi untuk mengawal otonomi ada aspirasi dari teman-teman untuk melakukan reformasi lagi terkait dengan sistem pendidikan kita, perundangan pusat dan daerah reformasi mendasar tentang sistem zonasi kemudian penganggaran, ada mandatory spending yang harus dihitung lagi karena membebani daerah dan hal-hal lain yang kedua kita juga disini melakukan konsolidasi untuk 2045 karena masa depan di 2045 sangat ditukar sekarang maka kita mengundang menanak muda dari seluruh kota Indonesia dalam kegiatan UCD Canjang yang ketiga kita fokus di tahun politik ini jangan sampai pembangunan ini terhenti perencanaan harus terus berlanjut maka kita melakukan konsolidasi untuk memastikan walaupun pejabat polikota walaupun ada tahun politik tapi pembangunan harus terus lanjut dan insya Allah besok akan hadir 3 sosok pemimpin nasional ada Menteri Pertahanan Prabu Subianto ada Gubernur Dao Tengah Mas Ganjar Pranau dan masih menunggu konfirmasi tadi baru saja mendapatkan kabar kemudian besar Mas Anies Baswedan juga hadir untuk menyampaikan gagasan dan mendengar gagasan dari seluruh kota di Indonesia terkait dengan hal-hal tadi yang saya sampaikan dan ini rekerasan yang luar biasa apresiasi untuk Koli Kota Makassar Pak Dhani Pumato atas totalitasnya karena begitu kolosal begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di Makassar ini terima kasih kehadiran Pak Sekjen Pak Menteri kemarin telepon saya minta maaf pamit karena pada saat yang bersamaan harus menghadiri acara penting di Bali terkait dengan acara Smart Special terima kasih